Intro Di bagian terakhir dari debat ini yaitu yang membahas tentang teroris dan dipersilahkan bagi Paslon 01 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan moderator dan seperti dugaan saya yang menjawabnya adalah Kiai Ma'ruf Kenapa? Karena menurut saya terorisme di Indonesia itu banyak atau mungkin semua kali sebut saja banyak, banyak dari kaum mayoritas seperti itu yang terjadi, yang banyak diberitakan jadi disini Kiai Ma'ruf mewakili umat muslim di Indonesia ingin menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan para teroris-teroris itu yang ternyata adalah umat muslim kebanyakan dari teroris itu tidak benar dan Kiai Ma'ruf disini menekankan bahwa mereka-mereka itu yang menganut paham radikal dan paham intoleran jadi disini sangat cocok menurut saya yang menyampaikannya adalah Kiai Ma'ruf dan merupakan momen yang sangat bagus untuk menyampaikan kepada umat muslim dan umat agama lain yang berada di Indonesia bahwa jangan kita melihat suatu kelompok dari orang perorangan atau gini, jangan kita mengeneralisasikan semua secara rata hanya karena satu orang melakukan satu kejahatan misalnya satu orang Islam, satu keluarga orang Islam menjadi teroris lalu kemudian kita mencap seluruh orang atau seluruh umat muslim yang ada di Indonesia adalah teroris maka itu salah dan disini Kiai Ma'ruf menyampaikannya dengan sangat tepat kemudian dijawab oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo menjawabnya dengan iya dia paham dengan hal-hal yang seperti ini tentang teroris ini karena beliau dulu waktu jaman mudanya merupakan pemimpin atau anggota di detasemen anti-teror jadi Pak Prabowo sangat paham yang begini-beginian dan kurang lebih sama apa yang dikatakan dengan Kiai Ma'ruf yaitu orang-orang ini adalah orang-orang yang radikal, intoleran, dan harus diluruskan kembali kemudian dibalas lagi oleh Pak Jokowi dan menurut saya disini Pak Jokowi entah kenapa kurang tepat karena membahas tentang teroris dan ujung-ujungnya lari ke HAM gitu bahwa menangkap teroris itu bukan menghilangkan hak asasi manusianya namun untuk memprosesnya secara hukum berdasarkan apa yang telah ia lakukan dan pembahasan-pembahasan HAM yang tadi sempat dibahas di bagian awal itu konsepnya, konsepnya ya seperti diulangi lagi jadi menurut saya kok bisa lari ke HAM gitu ya padahal yang dibahaskan adalah teroris lalu dibalas Pak Prabowo dengan cukup mantap jawabannya menurut saya dan dibalas oleh Kiai Ma'ruf yaitu untuk mengatasi masalah teroris ini melakukan cara deradikalisasi namanya yaitu dengan cara pemahaman agama yang lebih jauh jadi menurut Kiai Ma'ruf kenapa orang-orang ini menjadi teroris karena adanya pemahaman radikal atau pemahaman intoleran yang salah tafsir terhadap ilmu agama jadi harus diberikan pemahaman lebih dalam tentang agamanya dan penutup oleh Pak Prabowo yaitu negara harus memperkuat dirinya dalam usaha melawan teroris atau melawan radikalisasi jadi kalau Kiai Ma'ruf tadi ingin melawan teroris atau melawan radikalisasi dengan cara memberikan pemahaman agama yang mendalam namun Pak Prabowo mengatakan memperkuat negara dalam artian yang luas tidak hanya agama namun juga pendidikan sektor ekonomi, keuang, dan sebagainya jadi umum saja menurut saya kalau kalian masih pengen lihat video-video seperti ini klik aja bagian kiri bawah atau kanan bawah di layar ini untuk penonton video lainnya jangan lupa like, comment, dan klik tombol subscribe di bagian dengan layar dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru keep smart, solid, and respect keep smart